Sekelompok mahasiswa yang tengah melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN mengalami kecelakaan tunggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kecelakaan bermula saat rombongan mahasiswa KKN hendak pulang kembali ke poskonya menggunakan kendaraan bermotor roda tiga di Desa Binanga usai menghadiri kegiatan seminar kecamatan. Namun saat di perjalanan, kendaraan bermotor roda tiga yang ditumpangi rombongan mahasiswa itu menabrak sebuah pohon yang ada di bahu jalan. Diduga mahasiswa yang mengendarai kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, dari sembilan orang mahasiswa yang berada di atas kendaraan tersebut, dua orang di antaranya meninggal dunia, sementara empat mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Sebelum kejadian, salah satu korban sempat merekam video yang memperlihatkan situasi di atas kendaraan saat melaju di perjalanan. Kini kasus tersebut telah ditangani oleh Polantas Polres Majene. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham untuk CSI RTV.